Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Untuk kamu yang baru saja bergabung di video ini Jangan lupa kamu subscribe channel ini Kemudian kamu aktifkan lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi Kabar-kabar terbaru video dari channel ini Ini untuk Zodiac Gemini General Reading secara umum Untuk Love Reading yang couple periode Februari 2020 Dan untuk Asmara yang single Gemini Sebelum melanjutkan video ini, kamu baca dulu deskripsi video ini Dan jika kamu melanjutkan video ini Saya anggap kamu setuju dengan deskripsi video ini Dan Untuk kamu yang ingin personal reading Kamu boleh hubungi alamat ID lain yang ada di deskripsi video ini Dan itu berbayar Oke, kita tarik energi dari Zodiac Gemini Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Dan subscribe kamu, like kamu, dan komen kamu Juga salah satu dari energi-energi yang tertarik oleh saya Untuk pembacaan trading bulanan Eh, Paulus Sorry Gemini Hoppo Periodi Februari Love Reading 2020 Dua kartu Express your love Passion Free yourself Untuk kamu yang couple Express your love Go ahead And make the romantic guest Wow Bagian dari soulmate ini ya Untuk kamu Gemini Ekspresikan cintamu Jika memang kamu Memiliki rasa cinta terhadap pasangan kamu ya Jangan ditahan Ekspresikan saja Jika ada yang ingin kamu katakan kepada pasangan kamu Mau ngomong sayang, mau ngomong rindu, mau ngomong cinta ya Dikatakan saja Tidak perlu kamu tahan-tahan Kenapa? Karena apa yang ditahan itu tidak baik Dan sebagian orang merasa tidak perlu mengungkapkan kata cinta Tetapi dengan bukti Dan dengan passion Tapi menurut saya enggak Manusia diberikan akal atau pikiran Diberikan juga panca indera Untuk apa? Selain untuk kebutuhan di dalam kehidupannya Kebutuhan pribadinya Tetapi untuk kebutuhan kepada orang lain juga Berkomunikasi Dan ekspresikan cinta kamu melalui panca indera kamu Melalui mulut, lidah, katakan Melalui tangan, belayan, lusan, kepala, pundak Itu adalah salah satu ungkapan cinta Dan itu adalah energi positif yang akan kamu berikan kepada pasangan kamu Atau kepada orang-orang yang kamu cintai di lingkungan kamu Anak kamu misalnya Atau orang tua kamu Kalau kamu tidak mengungkapkannya Siapa yang akan tahu? Apakah kamu berharap mereka akan tahu dengan segala tindakan kamu? No Kamu harus ungkapkan itu Kemudian disini passion Diklarifikasi kembali dengan passion Gairah Cinta kamu sedang membara Ini gemini Untuk yang couple Dan saya merasa ada sesuatu yang perlu kamu untuk lepaskan Energi passion ini Sebagian disini terkait dengan kerinduan yang sangat mendalam Dan ada juga energi Emosi yang berapi-api Emosi itu Memang sesuatu yang negatif di dalam diri kita Tetapi sebenarnya adalah sistem Yang sudah ada di dalam diri manusia untuk bertahan hidup Termasuk emosi kemarahan Emosi kekesalan Kerinduan juga Jadi Itu adalah sistem yang memang sudah ada Di dalam tubuh manusia Hanya kamu perlu mengendalikan Jadi disini Sebagian kamu perlu mengendalikan passion kamu Jangan terlalu impulsif Jangan terlalu berlebihan Dan jangan terlalu posesif disini Karena passion ini juga bisa Melahirkan Sikap Posesif Protektif Yang berlebihan Jangan Flexible saja Lepaskan saja cinta kamu Karena cinta itu Bagai burung merpati Yang kamu pegang Jika terlalu kuat Itu akan mati Tapi jika terlalu lenggang Dia akan terbang dan hilang Jadi So disini seimbangkan Cara mengekspresikan cinta kamu Seimbangkan dengan Style kamu juga Jadi Kalau memang kamu merasa Terlalu lebay Melakukan itu Kamu bikin yang sederhana-sederhana saja Yang sesuai dengan style kamu Free yourself Dengan begitu Kamu membebaskan diri kamu It's time to take back Control of your life Jadi kamu tidak dikontrol oleh passion kamu Kamu yang mengontrol passion kamu disini Jika passion yang mengontrol kamu Kamu tidak akan menjadi diri kamu sendiri Tetapi jika kamu mengendalikan passion kamu Cara kamu mengungkapkan Kasih sayang kepada pasangan kamu Disini kamu akan membebaskan diri kamu Menjadi seseorang yang Bebas dalam berekspresi Tidak makan dalam Istilahnya ya Tidak Menyimpan-nyimpan sesuatu yang sebenarnya Itu adalah energi positif Dan pantas untuk kamu sebar Kepada pasangan kamu terutama Oke saya lihat disini Energi klarifikasinya Page of sword Terburu-buru Tergesa-gesa Dan Saya merasa bahwa kamu Begitu Antusias ya Bagus sih Tetapi Tetap Harus bisa mengkontrol diri disini Lihat Kemudian disini Three of wands Wow Ya benar sih Itu tidak akan terjadi Jika kamu sendiri cinta Tidak bertepuk sebelah tangan Dan Disini Di dalam hubungan ini Terutama di dalam hubungan ya Tidak ada yang bertepuk sebelah tangan Disini harus sama-sama mau Sama-sama Tidak terpaksa Ya Dan disini sepertinya Ada sebagian kamu yang sudah menunggu cukup lama Untuk Penyatuan ini Untuk bertemu Ada yang dipisahkan Berbeda negara ya Berbeda pulau Ada juga berbeda Jarak yang dekat Tetapi tidak bisa sering bertemu Dan Ya mungkin itu Yang membuat kalian begitu berapi-api Ketika bertemu di bulan Februari ya Kemini kopo Dan Pendalikan Kemudian disini The hangman Oke Akhirnya semua ini Memberikan kamu Cara pandang yang berbeda Ya mungkin Kamu dan pasangan kamu Memiliki cara pandang Dan pola pikir yang berbeda Tetapi disini Bisa kalian satukan Dalam visi misi Perbedaan itu Menjadikan kalian Pasangan yang Couple Perfeksionis Saling menutupi kekurangan masing-masing Dan saling mendukung Memotivasi Memberikan support Kepada pasangan kamu The hangman Juga energi Ketidakpastian Ya Oke Walau kamu merasa Kebersamaan ini Tidak pasti Berujung kemana Ya Sebagian disini Yang berhubungan Belum Ada Pernikahan Ya Masih sekedar Komitmen untuk bersama Ya Masih Percintaan Belum Pernikahan Sebagian ya Sebagian lagi Sudah Menikah sih Dan Untuk kamu yang belum Melanjutkan ke jenjang pernikahan Mungkin passion yang berapi-api ini Hanya emosi sesaat Dan Belum memberikan kamu kepastian Untuk di masa yang akan datang Ya Gemini Dan Kamu merasa bahwa Harapan kamu disini digantung Dan Ditunda-tunda oleh pasangan kamu Bisa energinya bolak-balik ya Dan saran saya Atau gampingan saya Disini ya Sorry Ada ketegasan yang harus kamu Lakukan terhadap diri kamu sendiri Karena sepertinya harapan ini juga Karena Kamu yang tidak tegas terhadap diri kamu sendiri Ya Apakah kamu mau ikut dia Ataukah kamu tetap Tinggal Di domisil yang lama misalnya ya Cocokkan saja dengan situasi Dan kondisi kamu Dan disini diharapkan keputusan kamu Dan menyamakan cara pandang kamu Dengan pasangan kamu Agar apa? Agar kalian terbebas dari Siklus Pengaruh itu tadi Jarak dan waktu itu Oke Saya pikir cukup sampai disini Untuk yang single Sorry untuk yang kopal Dan kita lanjut Untuk yang single GEMINI Periode Februari 2020 Terima kasih Pengaruh itu Periksa 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 love yourself first energinya saya rasakan energi peringatan ini untuk kamu Gemini Single pay attention to the red text kamu disini harus sensitif melihat larangan-larangan zona-zona terlarang untuk melangkah karena ini adalah energi asmara kamu disini disarankan kamu untuk berhenti dulu, lampu merah ini jadi kamu berhenti dulu dan ketika berhenti kamu review kembali perjalanan kehidupan kamu apa sih yang kamu butuhkan pasangan yang seperti apa kemudian disini ada kartu retreat melepas, it's time to disconnect from the world, mungkin kamu selama ini berharap agar mantan kamu kembali disini atau seseorang yang sepertinya sudah terjauh atau menjauh dari kamu disini kamu seperti harus melepas dengan cara terpaksa saya rasakan disini karena ini energinya berbeda banget ini energi intervensi semesta jadi bagaimanapun kamu berupaya untuk tetap bersama dengan seseorang itu yang kamu inginkan itu semesta bilang belum saatnya justru saatnya ini kamu melepaskan dia dan lepaskan juga keinginan kamu untuk bersamanya jangan berharap ya disini putuskan dulu pikiran kamu kepada dia karena cinta kamu kepadanya sayang kamu kepadanya itu hanya dunia dan disini kamu disarankan untuk lebih mendekatkan diri kamu kepada sisi spiritual kamu ya sebenarnya tanda-tanda semesta ini sudah muncul kepada kamu ya gemini single mungkin kamu di masa sebelumnya sering melihat angka-angka angka 555 atau 000 111 itu adalah langkah-langkah semesta untuk memberikan kamu peringatan hey gemini single aku memberikan kamu tanda lampu merah berhenti dan ada yang harus kamu lepaskan disini ya jadi lepaskan dulu dia letakkan atau kembalikan dulu kepada tempatnya biarkan dia mengurusi hidupnya dulu bersama dengan soulmate-nya misalnya ya menyelesaikan karma-karmanya dulu akan ada waktunya nanti kamu akan terkoneksi kembali dengan dia berkomunikasi seperti biasanya baik-baik saja tetapi ada yang harus dia selesaikan dan kamu juga disini ada yang harus kamu selesaikan nah disini love yourself first cintai diri kamu terlebih dahulu ya jadi lepaskan dia dan cobalah untuk mencintai diri kamu lebih dulu sebelum kamu mencintai orang lain sebegitu besarnya demi single oke saya akan ambil kartu klarifikasi kartunya sulit untuk disuffle jadi saya ambil jadi saya ambil dari tengah good night of pentacles oke kamu disini harus berhenti tarik pelana berhenti dan fikirkan cara yang lain fikirkan fokus kamu yang lain ubah arah kamu ya sangat sesuai sekali wow amazing disini sudah ada lampu merah dan kamu sebagian disini gemini single memahami kemudian berhenti dan mencari cara lain memutar arah kamu ini bukan karena ragu tetapi karena memang kamu mendapatkan pesan itu dan kamu merasakan energinya memang harus berhenti dulu stop dulu sementara oke kita lihat ace of wands oke pikiran kamu tetap ingin bersamanya ingin tetap memperjuangkannya belum ingin melepasnya ini dari sisi pikiran karena kamu merasa bahwa kamu masih mampu dan kamu akan bertahan sampai kesabaran kamu benar-benar habis disini tetapi disini saya rasakan energinya abaikan ace of sword ini abaikan karena jika kamu disini menentang kehendak dari semesta dan Tuhan maka kamu yang akan tersiksa sendiri ace of sword ini pedang ini juga akan menghujam hati kamu dan kamu akan merasakan sakit hati yang luar biasa nantinya ya oke knight of cups love yourself first dan ada energy knight of cups disini ini dukungan perasaan ya dan ini juga menggambarkan kamu untuk mengulang mengulang kembali visi misi kami review kembali dan kaji ulang tentang perasaan kamu sesungguhnya yakinkah kamu untuk menunggu dia yakinkah kamu untuk tetap membantunya atau supportnya dari sisi spiritual disini kamu antusias sekali bersemangat sekali dan ada kepuasan di dalam hati kamu disini atau disini ada ada rasa yang ingin kamu puaskan lampiaskan ya ini akibat tertahan terus ya perasaan kamu disini tidak mengungkapkan tidak mengatakan dan kamu rasanya disini ingin dia tahu bahwa betapa kamu disini sudah lelah menunggunya kamu juga ingin menyampaikan kepada dia bahwa kamu disini perlu upaya yang keras untuk melepas tapi saya pikir dia tidak perlu tahu cukup kamu dan yang maha kuasa semesta yang tahu semua dicatat perjuangan kamu disini dicatat sebagai karma baik jika dia menanamkan karma buruk maka dia akan menerima nantinya dan kamu yang akan menerima kebaikan dari kesabaran kamu selama ini oke saya pikir cukup sampai disini zodiac gemini single dan couple terima kasih sudah menonton video ini nantikan video-video selanjutnya dari channel ini jangan lupa di subscribe like dan komen untuk yang ingin personal reading kamu lihat ada kontak id line di video ini dan itu berbayar oke jangan lupa bahagia jangan lupa tetap bersyukur dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada yang maha kuasa dan kepada semesta sekali lagi terima kasih salam hangat penuh cinta nantikan video selanjutnya dan bye bye selamat menikmati